Halo bro, gue Aji Gorae. Oke, sebelumnya, Minal Aydin Walvaejin, mohon maaf lahir batin bro. Maaf-maaf jika ada kata-kata atau sikap dari gue yang kurang mengenakan buat kalian ya bro. Oke, disini sekarang gue mau berbagi config setting game Sengoku Basara 2 Herois. Untuk Aether SX, disini kalian bisa pake Aether SX. Disini kan gue pake yang versi 3668, tapi kalian juga bisa pake yang versi yang di Playstore ya, 3064 atau yang alpha 1 lagi tuh yang versi 4248 ya bro. Kalian juga bisa pake Aether SX yang kalian suka gitu, untuk confignya ini ya. Jadi disini gue cobain di 2x resolusi ya, memang dia sedikit frame drop ya nih. Nah, tapi frame dropnya kayak gini ya, tuh gak parah banget ya. Disini gue menggunakan 2x resolusi ya, untuk biar gak terlalu gurih banget lah gambarnya ya. Karena kan ini kan videonya gue zoom juga ya bro. Oh ya, maaf juga nih gue agak telat untuk uploadnya. Karena kan memang ada yang minta juga ya untuk confignya, settingan di game ini. Yang ngechat lewat grup telegram ya bro. Nah, buat temen-temen yang request, nanti tinggal ke deskripsi aja untuk linknya ya. Sorry banget ya gue telat ngini uploadnya. Telat juga ngucapinnya. Karena, gue nungguin setik. Gue nungguin setik ini sebenarnya. Maksudnya, kalau setik udah dateng, gue mau bikin konten lagi gitu. Maksudnya, biar enak di guanya juga lah ya. Biar enak di kalian juga lah kalau nontonnya ya. Ini kan gue belum pake stick nih. Itu pake kontrol yang di layar tuh. Cuman gue pudarin gambarnya. Eh, warnanya ya. Nah, disini kalian bisa liat ya. Disini cukup lumayan lancar ya untuk settingannya ya. Kalau buat kalian yang mau coba, nanti silahkan coba aja confignya ya bro. No password tuh. Oke ya bro. Untuk videonya gak usah panjang-panjang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau video bermanfaat, jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe gue, Haji Gorai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like.